Halo Dulur, kembali lagi di upas film, kali ini admin merangkum kisah nyata samurai Jepang era Shogun, dimana 47 samurai ini statusnya berubah menjadi ronin setelah mereka gagal melindungi rajanya yang berhasil dibunuh oleh musuh. Alhasil 47 ronin ini akan melakukan balas dendam demi mengembalikan martabat mereka. Seperti apa kisahnya? Langsung saja ambil posisi ternyaman, siapkan kopi, siapkan cembilan, angkat dulu cemuran sebelum hujan karena kalian akan terhipnotis oleh mulut jam yang menghipnotiskan. Dan inilah... Film bermula di Jepang era feudal kuno, dimana Jepang waktu itu masih terlarang dimasuki orang asing, yang disebabkan karena sebagian wilayah Jepang masih kental akan tempat-tempat mistis, dan banyak ditinggali penyihir juga iblis. Saat itu peperangan antar provinsi untuk merebutkan wilayah masih sering terjadi, namun para gubernur masih tetap tunduk di bawah hukum dan pemerintahan Shogun. Koron katanya dengan kalian mengetahui kisah 47 ronin, berarti mengetahui kisah seluruh Jepang. Kemudian kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, yaitu seorang pemuda yang tidak jelas nasab atau keturunannya. Pemuda ini sedang kabur dari istana Tengu, yaitu tempat tinggal sesosok iblis penguasa hutan. Dan ketika sampai di provinsi Ako, pemuda ini ditemukan sedang pingsan oleh Oishi. Oishi berniat membunuhnya, tapi gubernur provinsi Ako, yaitu Asano, melarangnya. Malahkan Asano membawa pulang pemuda tersebut. Sesampainya di istana, pemuda tersebut langsung diobati oleh Mika, putri dari Asano. Beberapa hari kemudian, kini pemuda tersebut telah sehat dan diberi nama Kai. Di masa remajanya, Kai berteman dekat dengan Mika, sampai timbul rasa cinta di antara keduanya. Sebenarnya kehadiran Kai ditolak oleh para penasehat istana dan seluruh samurai. Namun Asano tetap kekeh untuk merawat Kai. Para samurai menganggap kehadiran Kai akan membawa kemalangan di wilayah mereka. Dikarenakan selain asal-usulnya yang tidak jelas, Kai juga merupakan keturunan dari suku yang berbeda sehingga Kai dikucilkan oleh para samurai. Beberapa tahun kemudian, Kai telah tumbuh dewasa dan kali ini, Kai sedang membantu memburu sosok makhluk menyerupai banteng. Namun berukuran reksasa yang telah menyerang penduduk. Oishi diberitahu Kai agar menunggu dan membuat jebakan di sini. Karena tidak lama lagi makhluk ini akan turun dari gunung untuk berburu. Setelah itu para samurai yang dipimpin Asano bersiap-siap. Dan tidak lama muncullah monster yang hampir menandu Asano. Sehingga para samurai langsung mengejar untuk membunuhnya. Para samurai dibuat kualahan dengan serangan monster tersebut. Sampai salah satu samurai yang terpisah dari pasukan bernama Yasuno. Berhasil melukai kaki makhluk tersebut. Namun naas, Yasuno terjatuh dan makhluk tersebut kembali berbalik arah untuk menyerang Yasuno. Dan di momen itulah muncul Kai yang langsung menyerang dan... Ya, Kai berhasil membedah perut monster tersebut. Kemudian Kai mengembalikan pedang itu ke Yasuno. Namun bukannya berterima kasih. Yasuno malah merasa dirinya telah hina. Karena ditolong Kai dengan mengatakan. Lebih baik aku mati dibunuh makhluk itu daripada ditolong oleh keturunan campuran. Tak lama kemudian Asano dan pasukannya datang. Asano menganggap bahwa Yasuno yang membunuh makhluk tersebut. Karena pedang berada di tangan Yasuno. Sebenarnya Oishi mengetahui bahwa yang membunuh makhluk tersebut adalah Kai. Setelah melihat tangan Kai yang penuh dengan darah. Namun karena kebenciannya terhadap Kai. Oishi pun tutup mata. Saat itu juga Kai melihat ada sosok siluman rubah putih. Bermata biru dan kuning. Kemudian Seken berpindah ke Kira. Seorang gubernur Provinsi Nagato. Kira sedang berkomunikasi dengan siluman rubah yang ditemui Kai tadi. Rupanya makhluk menyerupai bateng tadi adalah ciptaan dari penyihir rubah. Untuk membunuh Asano. Seken kembali ke Asano yang telah sampai di istana. Dan disambut oleh putrinya yaitu Mika. Asano memberitahu bahwa Yasuno telah membunuh makhluk tersebut. Namun Mika curiga karena mata Yasuno terlihat malu ketika disanjung Asano. Malamnya Mika mendatangi rumah Kai yang jauh terpencil di hutan. Untuk mengobati luka-luka di debuh Kai. Mika prihatin dengan kondisi Kai yang dikucilkan oleh para samurai. Padahal Kai telah menolong mereka. Setelah Mika mengobati lukanya. Kai menyuruh Mika untuk segera pergi. Tapi Mika justru tersinggung dengan ucapan Kai dan berkata. Pandang aku dan katakan. Kalau kau tak mencintaiku. Kai pun menjawab. Yaelah cintanya terhalang kasta. Malamnya Shogun dan pasukannya datang ke aku. Untuk melihat bagaimana kesejahteraan rakyat di aku. Seperti kunjungan presiden ke setiap provinsi gitu lahirnya. Saat itu Kai melihat seorang wanita yang memiliki mata seperti rubah. Yang dilihatnya dalam hutan. Sehingga Kai berasumsi bahwa wanita itu adalah penyihir. Kai melapor ke Oishi tentang adanya wanita penyihir di antara para selir. Yang memiliki mata sama dengan rubah putih. Seperti yang Kai lihat saat di hutan. Namun Oishi malah menghina Kai. Bahwa hanya iblislah yang bisa memiliki kekuatan melihat penyawaran penyihir. Dan kalau kau merasa bukan iblis. Berarti kau hanya terpesona dengan kecantikan gadis muda. Dan dari ketidakpercayaan Oishi terhadap Kai inilah awal petaka dimulai. Keesokan harinya tibalah Kira dan pasukannya yang berkunjung. Setelah itu Asano mengajak Kira untuk duduk dengannya. Dan Kira yang terpesona dengan kecantikan Mika. Mengira bahwa Mika adalah selir dari Asano. Sehingga Asano terlihat cukup tersinggung. Untuk meminta maaf atas perkataannya. Kira mengajak Mika untuk duduk bersamanya sambil menonton duel antar samurai. Sekarang berpindah ke Yasuno yang sedang bersiap untuk pertarungan. Namun tiba-tiba muncullah seekor rubah putih. Kira mengeluarkan samurainya yang memiliki perawakan tinggi besar. Sebut dia Pragos. Tidak lama kemudian Kai mendengar suara ribut dari tenda Yasuno. Dan mendapati kondisi Yasuno seperti orang kesurupan. Sehingga Kai pun kebingungan dengan siapa yang akan menggantikan Yasuno. Tibalah saatnya duel antar samurai dimulai. Awal pertandingan keduanya nampak imbang sampai Pragos melakukan pukulan telak. Sampai lawannya terpental dan topengnya terlepas. Akhirnya Shogun menghentikan pertandingan. Dan rupanya yang menggantikan Yasuno adalah Kai. Shogun menganggap bahwa Kai bukanlah seorang samurai. Sehingga Shogun menyuruh untuk membunuhnya. Dan Mika langsung melindungi Kai. Sehingga Yasuno ikut berlutut di hadapan Shogun untuk meminta maaf. Yasuno yang merasa malu langsung menyeret Mika. Malamnya Kira dan penyihir sedang merencanakan fitnah terhadap Asano. Dengan mengeluarkan kebencian, keserakahan, dan ambisi berkuasa di tubuh Kira. Dengan sihir. Dan wujud dari penyakit hati itu adalah laba-laba yang menjijikkan. Setelah itu si penyihir terbang ke kamar Asano. Dan menurunkan laba-laba yang mengeluarkan cairan ke mulut Asano. Asano langsung bereaksi seperti orang lindur. Dengan berhalusinasi bahwa Mika sedang diruda paksa oleh Kira. Akhirnya Asano berhasil dihentikan oleh bawahannya. Dan keributan itu membuat Shogun terbangun. Sehingga Shogun langsung mengadili Asano. Dan dengan bukti yang sudah jelas. Bahwa Asano berniat membunuh Kira yang sedang tidur. Maka Shogun seharusnya memberi hukuman gantung layaknya penjahat. Tapi untuk menghargai pengabdian dan usaha Asano dalam memimpin aku. Shogun memberikan hukuman mati untuk Asano secara terhormat layaknya samurai. Oishi sempat mendesak Asano agar mengajukan banding karena waktu itu Asano sudah jelas terkena sihir. Tetapi Asano menerima dengan legawa keputusan Shogun karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Asano terkena sihir saat itu. Asano bersyukur bisa dihukum secara terhormat daripada dihukum gantung layaknya penjahat. Keesokan harinya hukuman pun dimulai. Kematian Asano menurut admin bukanlah kesalahan Kai tapi salah Oishi sendiri karena kebenciannya terhadap Kai. Membuat Oishi buta dan tidak mempercayai Kai tentang adanya penyihir di antara para selir. Setelah kematian Asano, para samurai bawahan Oishi mengajak untuk balas dendam. Tetapi Oishi tidak mau melakukannya sekarang. Dikarenakan jika seluruh samurai Ako balas dendam terhadap Kira saat ini, kemungkinan mereka akan mati sia-sia dan rakyat Ako juga akan dibunuh. Kemudian Asano dan pasukannya juga Mika menghadap ke Shogun. Mika menyampaikan wisulannya. Shogun menyetujui permintaan Mika. Tetapi Mika harus menikah dengan Kira satu tahun lagi agar tidak terjadi perselisihan antar klan. Sebelum pernikahan itu berlangsung, Kira lah yang akan memimpin Ako. Mulai sekarang untuk Oishi, juga pasukannya akan menjadi ronin alias samurai tanpa tuan. Dan Shogun melarang Oishi balas dendam atas kematian Asano. Setelah itu, Kira mengumumkan agar Oishi juga pasukannya segera pergi meninggalkan wilayah. Dan jika tetap ngotot tinggal di Ako, mereka akan diburu dan dihukum mati. Khusus untuk Kai. Kai langsung ditangkap untuk dijual sebagai budak. Tapi tidak beserta kandangnya. Kira yang takut kalau Oishi akan mengajak pasukannya melakukan belas dendam. Akhirnya menyuruh prajuritnya untuk mengurung Oishi ke dalam penjara. Dalam tanah yang lembab dan dingin untuk mematahkan semangatnya. Satu tahun kemudian, Oishi dikeluarkan dari kurungan. Dan segera dibawa pulang anak istrinya ke rumah. Oishi diberitahu tentang pasukannya yang telah pergi meninggalkan Ako. Dan Kai telah dijual sebagai budak ke Belanda. Kemudian, Oishi menyuruh anaknya agar membawa dua ekor kuda sekarang juga. Untuk membawa Kai kembali dan satu kuda untuk anaknya agar mengumpulkan para Ronin di pinggir Danau Hitam seminggu lagi. Oishi pun segera pergi menuju ke Belanda untuk menemui Kai. Setelah tiba di kerajaan Belanda, Oishi langsung menyampaikan tujuannya yaitu menemui ketelungan campuran. Dan penjaga langsung membawa Oishi ke arena pertarungan untuk melawan Kai. Kebetulan saat itu Kai sedang bertarung dan dengan ajaran bertarung dari Tengu. Setelah mengalahkan musuhnya, Kai langsung lawan Oishi. Awalnya Kai yang sudah kehilangan kendali menganggap Oishi adalah musuhnya. Namun ketika Oishi memberitahu Kai bahwa Mika membutuhkan bantuannya, Kai langsung sadar dan... Kai langsung kabur dengan Oishi sehingga mereka diburu dan diserang para penjaga. Setelah berhasil kabur, Kai sempat marah karena Oishi dulu tidak mempercayai perkataan Kai. Sehingga Oishi meminta maaf juga meminta bantuan Kai untuk melakukan balas dendam. Kai pun menerima permintaan Oishi. Sejenak scan berpindah ke Kira yang diberitahu prajuritnya. Bahwa Kai berhasil kabur dengan dibantu oleh Oishi. Sehingga Kira menyuruh penyihirnya untuk mencari mereka dan membunuhnya. Setibanya di danau, Oishi langsung memberitahu para Ronin mengenai resiko jika melakukan balas dendam. Yaitu mereka akan dihukum gantung sebagai penjahat karena melawan perintah Sogun. Kemudian Oishi bersumpah bahwa dia tidak akan beristirahat sebelum keadilan ditegakkan. Anjay. Oishi menjelaskan strategi penyerangan terhadap Kira. Bahwasannya mereka bisa menyerang Kira dengan mudah ketika Kira meninggalkan istana untuk melakukan sejarah ke makam leluhurnya. Dan masalahnya adalah mereka semua tidak tahu kapan Kira akan beristirah sehingga Oishi menyuruh Isogai untuk datang ke tempat pelacuran. Yang disana banyak pejabat yang bergosip sehingga siapa tahu ada yang mempunyai informasi mengenai keberangkatan Kira ke makam leluhur. Dan Oishi menyuruh dua rekannya untuk mengumpulkan lebih banyak lagi rekan samurai mereka dulu. Sedangkan Oishi, Kai, juga lainnya akan mencari pedang ke desa penempa pedang. Setelah tugas mereka terpenuhi mereka akan berkumpul di desa petani. Sesampainya di desa penempa pedang desa tersebut telah dijaga ketat oleh prajuritnya Kira. Sehingga demi keamanan, Oishi menemui prajurit dengan mengaku sebagai petani. Namun si prajurit tidak langsung mempercayai Oishi. Malahan si prajurit memeriksa telapak tangan anak Oishi dan menyadari bahwa dari teksturnya ini bukanlah telapak tangan petani. Sehingga... Kayaknya John Wick, Kai membantai semua sendirian kemudian mengambil pakaian dan senjata mereka. Malahnya Oishi dibuat bingung karena seluruh desa penempa pedang telah dikuasai oleh Kira. Sehingga Kai mengajak Oishi untuk datang ke tempat tinggal Kai dulu. Yaitu ke hutan Tengu yang merupakan tempat para iblis guna mengambil pedang. Awalnya Oishi menganggap bahwa tempat itu hanyalah legenda. Tetapi Kai berhasil meyakinkannya dan juga Oishi yang tidak punya jalan lain. Akhirnya memilih untuk mengikuti saran dari Kai. Sejenak Sken berpindah ke Isogai yang menanyakan ke orang-orang di sana. Tetapi tidak satu pun yang tahu. Sampai Isogai bertemu dengan penyihir. Dan Isogai terkena genjutsu. From Yuki. Kembali ke Kai. Suasana dalam hutan Tengu sangatlah mencekam karena banyak suara dari arwah orang tua dan bayi yang dibuang ke hutan. Sesampainya di Goa, Kai hanya mengajak Oishi untuk masuk sementara yang lain harus menunggu di luar. Sampai Kai dan Oishi kembali. Kai juga berpesan kepada Oishi bahwa apapun yang terjadi, Oishi tidak boleh menggunus Kai pedangnya. Kemudian Kai menyuruh Oishi untuk menunggu di sini sementara Kai akan masuk. Setelah masuk, Kai bertemu dengan gurunya sekaligus penguasa hutan yang dulunya telah merawat Kai dari kecil sampai remaja. Dan Kai segera menyampaikan tujuannya untuk meminta beberapa pedang kepada gurunya. Terjadi percakapan antara Kai dan gurunya yang mana inti dari percakapan tersebut adalah Sangguru mengajak Kai agar kembali dan meninggalkan kehidupan di dunia luar. Di sisi lain tiba-tiba Yasuno dan kawan-kawannya mendatangi Oishi karena khawatir. Namun tiba-tiba makhluk yang sedang sujud itu bereaksi sehingga Yasuno menggunuskan pedangnya dan Satu persatu rekannya tewas sehingga Oishi pun panik ditambah muncul bisikan gaib agar Oishi menggunuskan pedangnya. Tetapi Oishi tetap berpegang teguh pada perkataan Kai. Kembali ke Kai, gurunya bersedia memberikan pedang asal Kai bisa merebut pedang di depannya. Dan dengan jurus yang diajarkan gurunya dulu, Kai berhasil mendahuli gurunya. Di waktu yang sama, peristiwa yang dialami Oishi tiba-tiba lenyap. Disusul muncullah banyak pedang di sekeliling Oishi. Yang berarti Kai dan Oishi telah lolos dari ujian. Segera saja mereka pergi dari hutan Tengu dengan membawa banyak pedang ke desa petani. Sesampainya di desa petani, Oishi telah ditunggu oleh para Ronin. Dan Isogai segera menyampaikan informasi bahwa Kira juga pasukannya akan pergi ke makam leluhurnya malam ini. Malamnya mereka segera mengepung Kira yang sedang berdoa dan... Rupanya ini adalah jebakan dengan si penyihir yang menyamar jadi Kira. Yang langsung membakar seluruh area makam disusul pasukan Kira yang memanah mereka. Sehingga banyak prajurit Oishi yang gugur termasuk si gendut. Setelah semua terbakar habis, si penyihir menemukan pedang milik Oishi. Sehingga si penyihir berasumsi bahwa Oishi dan pasukannya telah lenyap. Kira yang mendengar kabar kematian Oishi dan pasukannya tentu sangatlah senang. Dan rupanya, Oishi, Kai juga beberapa pasukannya masih bisa selamat dalam insiden ini. Entah bagaimana cara mereka bisa lolos. Mungkin juga berkat kemampuan mistis dari Kai. Oishi pun putus asa dan menyesal. Kai yang melihatnya langsung menyemangati Oishi dan memberikan satu rencana terakhir yaitu dengan tertinggalnya pedang milik Oishi. Kira pasti menyangka bahwa mereka semua telah lenyap. Dan ini merupakan sebuah keuntungan untuk melakukan serangan kejutan. Keesokan harinya, Kai melihat rombongan anggota sirkus yang diundang Kira untuk mengisi pesta pernikahannya. Sehingga Kai dan Oishi segera mencegatnya. Oishi langsung meminta bantuan ketua sirkus agar membantu dengan memasukkan Oishi dan pasukannya menjadi anggota sirkus. Ketua sirkus yang mengenali wajah Oishi langsung sepakat untuk membantu Oishi melakukan balas dendam. Sebelum melakukan persiapan penyerangan, Oishi segera menulis catatan sebagai bukti sejarah perjuangan mereka. Agar dunia tahu siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Kemudian 47 ronin ini melakukan cap jempol dengan darah mereka sendiri. Malarnya penyamaran mereka sukses sehingga diperbolehkan masuk dan mulai dari sini. Momen balas dendam akan dimulai. Beberapa samurai menaiki tembok kemudian melumpuhkan para penjaga secara senyap di saat Kira dan pasukannya sedang fokus menikmati pertunjukan. Sampai ketika Oishi akan menusuk Kira, salah satu penjaga menyadari niat dari Oishi. Alhasil Oishi pun gagal menusuk Kira dan penyamarannya terbongkar. Suasana yang tadinya meriah langsung berubah mencekam karena terjadi pertempuran sengit antara 47 ronin melawan ribuan pasukan Kira. Kira segera membawa Mika pergi untuk berlindung. Ketika pragos akan menyerang tiba-tiba. Kembali ke Mika. Mika langsung beruntak dengan melawan Kira kemudian kabur. Dan tidak sengaja Mika bertemu dengan Kai. Mereka berdua langsung segera melepas Rindu dengan berpelukan. Namun muncullah penyihir yang berubah menjadi seekor naga putih. Kai dibuat kualahan sampai terbental. Dan saat itulah Kai mengeluarkan kemampuan spek goibnya yang dengan secepat kilat. Kai mengambil kembali pedangnya dan menusukkan pedangnya ke kepala naga putih hingga tewas. Di sisi lain Oishi telah menemukan Kira. Dan tanpa pikir panjang Oishi menyerang Kira. Di sini terlihat Oishi kemampuannya jauh lebih unggul. Sampai akhirnya Oishi menusuk perut Kira kemudian memenggal kepala Kira. Secepatnya Oishi segera menenteng kepala Kira ke hadapan para prajurit. Sehingga para prajurit Kira menghentikan perlawanan. Dan bertekuk lutut menghormati Oishi. Dengan penuh kebanggaan Oishi menenteng kepala Kira dan pergi bersama pasukannya. Untuk melakukan penghormatan ke makam Asano. Setelah itu Oishi menghadap Shogun dan meminta agar Oishi dan bawahannya tidak dihukum mati sebagai penjahat. Melainkan dihukum mati layaknya seorang samurai sejati seperti Asano. Saya berdoa untuk membiarkan mereka mati. Ketua yang mereka menerima. Alhamdulillah Shogun mengabulkan permintaan mereka. Dan akan mengupur jasad mereka berdampingan dengan makam Asano. Sebelum lock out, Kai dan Mika langsung melampiaskan cintanya dengan diselingi kata-kata bujin untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya hukuman pun akan dimulai. Sebelum dimulai, Shogun membebaskan putra Oishi agar terus mengabdi ke Aku. Dan tiba-tiba saatnya. Tamat, ending yang menyedihkan. Film ini menginspirasi banget sih menurut Admin. Dan Admin merekomendasikan kalian buat nonton ini film ya. Kisah nyata 47 Ronin yang mengutamakan kewajiban keadilan dan tak gentar akan kematian. Terus bertahan selama berabad-abad dan menjadi contoh terhebat akan kehormatan dan kesetiaan dalam budaya Jepang sampai saat ini. Perlu kalian ketahui setiap tanggal 14 Desember, ribuan orang mengunjungi makam 47 Ronin untuk memberi penghormatan. Semoga saja kita semua bisa menerapkan sikap yang mengutamakan kewajiban keadilan dan kesetiaan. Sekian dari Admin dan apabila ada kesalahan kata, Jem meminta maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.